Ya, arca ganesia karangkates digambarkan dalam posisi berdiri di atas singgah sana Di bagian singgah sananya yang berbentuk deretan tengkora Dalam bahasa sanskerta, tengkora disebut kapala Oleh karena singgah sananya berupa deretan sembilan tengkora, sembilan kapala Maka bisa diistilai dengan kapala sana Yaitu asana yang berbentuk kapala Kapala sana dan pedestanya yang berbangun bujur sangkar Ditahatkan dalam satu bungkah batu Ini monolit Satu bungkah batu dipahati menjadi pedesta Kemudian di atasnya dipahatkan buah Singgah sana yang berbentuk rangkaian dari sembilan tengkora Ini satu monolit Adapun ganesia, artanya mulai dari kaki hingga mahkotanya Ini dipahatkan pada bungkah batu atau monolit yang berbeda Dengan demikian teknik pemasangannya seperti knockdown Jadi ada dua bagian ya Kepala, mulai dari kaki hingga mahkota ganesia itu Satu bagian yang dipahat dari satu monolit Kemudian ditempatkan, dimasukkan di dalam setengah lingkaran Dari asana atau singgah sananya Yang berbentuk rangkaian tengkora yang menyatu dengan pedestanya Ini pada monolit yang berbeda Jadi bahan dasarnya berupa dua buah bungkah batu Marilah kita sekarang mencermati laksana Dari ciri khusus dari ganesia Kita mulai dari paling atas Ganesia, karangkates bagaimana ganesia lainnya Mahkotanya berupa rambut yang disanggul Disanggul dan kemudian diikat dengan Ada tali, ada juga ikatan yang lain gitu ya Nah, mahkota rambut inilah yang diistilai dengan jadamah kuda Nah, salah satu penghias dan sekaligus pengikat sanggul rambutnya Ini terkambar di bagian ini Jadi posisinya di atas jamang Ini adalah bagian jamangnya Ini posisinya di atas jamang Ini semacam menjadi pengikat untuk Tingkat kedua dari sanggul rambutnya Nah, yang paling akhir itu diperkuat dengan semacam kunde Yang berbentuk ceplok bunga Itu di bagian yang paling atas Nah, pengikat pada mahkotanya Yang berbentuk jadamah kuda Dilengkapi dengan beberapa unsur hias Ada yang merupakan rangkaian manik-manik Kemudian ini antepik Dan detail antepiknya Dilengkapi dengan motif hias yang berbentuk kapala Ini seperti juga pada jamangnya Ini juga kapala Jamang yang paling depan Yang lebih gede ini juga berbentuk kapala Nah, yang menjadi ciri yang sangat spesifik Dari Ganesia Itu adalah Adanya pahatan pada kapala Yang berbentuk tengkorak di atas bulan sabit Sebutan untuk tengkorak di atas bulan sabit itu adalah Arda Chandra Kapala Nah, dalam ikonografi Hindu Hanya ada dua arca dewata Yang memiliki Arda Chandra Kapala Selain Ganesia Arda Chandra Kapala Yang ditempatkan pada mahkota Itu didapati pada arca dewa siwa Khususnya siwa maha dewa Siwa adalah ayahnya Ganesia Oleh karena itu Yang memiliki arda Chandra Kapala Pada mahkota Itu anak dan bapak Yaitu dewa siwa Beserta anaknya Yaitu Ganesia Nah, laksana lainnya Dari Arca Ganesia itu tergambar pada Benda-benda yang dipegang Oleh tangan Ganesia Arca ini digambarkan bertangan empat Yang dalam bahasa Sansekerta Diistilai dengan Catur Byuja Bertangan empat Nah, pada tangan kedewataan Yaitu tangan Sepasang tangan yang ada di belakang Kita cermati Pada tangan belakang sebelah kiri Tergambar adanya pahatan Berupa kapak Ini kapak Yang ini tanggenya Ini mata kapaknya Yang berbentuk kapak corong Dipegang dengan tangan belakang sebelah kiri Nah Di sekitarnya Yaitu antara pahatan Yang berbentuk kapak dan mahkotanya Tepatnya pada sandaran Pada Siras Chakra Ini adalah lingkaran di sekitar kepala Yang diistilai dengan Siras Chakra Dipahatkan disini adanya Bangun yang berbentuk bulat Disertai dengan sinar Ini sinar Flame Nah, lingkaran yang bersinar Ini adalah menggambarkan Matahari Menggambarkan matahari Jadi Di sebelah Kiri dari Kepala Ganesha Tepatnya pada Siras Chakra Diberi pahatan yang berbentuk Matahari Ya Jadi bulatan yang Bersinar Dilengkapi dengan flame Nah Ini berbeda dengan Pahatan yang Juga ditempatkan Di sekitar Apa Di sekitar Mahkota Yaitu pada Siras Chakra Tapi di sebelah Di sebelah kanan ya Di sebelah kiri Di sebelah kiri Bentuknya tidak lagi Lingkaran bersinar Tapi Bentuknya berupa Bulan sapit Nah ini Bulan sapit Tapi juga dilengkapi dengan flame Nah jadi Tergambar dengan demikian Bahwa Pada siras Chakranya Dipahatkan dua Benda angkasa yang bersinar Di sebelah kanan Itu adalah Apa itu Pahat Unsur Angkasa Unsur Angkasa yang berbentuk Matahari Sementara yang di sebelah Kiri itu Berbentuk bulan Saya jadi ingat Lagunya Bimbo Yaitu Rembulan Di tangan Apa Di tangan kanan Matahari Di tangan kiri Tapi ini kebalik Justru mataharinya Di tangan kanan Rembulannya Di tangan kiri Ini adalah Unsur Semesta Unsur alam semesta Khususnya Di angkasa Yang bersinar Matahari bersinar Di siang hari Rembulan bersinar Di malam hari Nah Pahatan Matahari dan bulan Ini memberikan Gambaran Bahwa Ganesia itu Memberikan Pencerahan Memberikan Cahaya Nah Cahaya yang Diberikan oleh Ganesia Ini Kait Dengan Simbol Kedewataannya Ganesia Disebut-sebut Sebagai Vidya dewa Dewa ilmu Ilmu adalah Penerang Ilmu adalah Pemberi cahaya Untuk menerangi Kegelapan Kebodohan Tak berilmu Itu adalah gelap Nah ilmu Adalah Cahaya terang Yang Menerangi Kebodohan Menerangi Kegelapan Oleh karena itu Ganesia sebagai Dewa ilmu Dilengkapi Dengan simbol Yang berupa Unsur alamiah Yang bercahaya Yaitu Rembulan Dan Matahari Indikator Yang jelas Dari Simbolik Ganesia Sebagai Dewa ilmu Itu tergambar Pada Asana Yang berada Di tangan Sebelah Kiri Depan Tangan Sebelah Kiri Depan Membawa Mangkok Nah Mangkok Ini Sebenarnya Adalah Batok Kepala Yang Dibelah Menjadi Dua Nah Ini Batok Kepala Yang Dibelah Jadi Dua Jadi Terlihat Detailnya Ini Sebenarnya Menggambarkan Tentang Tengkorak Ini ada Apa itu Ada Matanya Ini juga tergambar Pada Tengkorak Yang Mangkok Yang juga Berbentuk Kapala Berbentuk Tengkorak Yang ada Di Sebelah Kanan Jadi Kanan Kiri Dari tangannya Membawa Mangkok Hanya Hanya Saja Belalainya Itu Tidak Dijulurkan Ke arah Kanan Tapi Dijulurkan Ke arah Kiri Ke arah Mangkok Nah Apa Makna Belalai Yang Dijulurkan Ke arah Mangkok Yang Dipegang Di Tangan Kanan Dimana Mangkoknya Itu Berbentuk Kepala Atau Kapala Atau Tengkorak Nah Inilah Yang Menjadi Simbol Dari Vidya Atau Ilmu Dari Ganesha Sebagai Dewa Ilmu Karena Di dalam Tengkorak Ada Otak Nah Ada Satu pendapat Bahwa Tengkorak Ganesha Yang Menuju Pada Mangkok Yang Berbentuk Kapala Tempat Dimana Otak Itu Berada Itu Digambarkan Apa Men simbolkan Bahwa Ganesha Terus-menerus Untuk Menyerap Ilmu Otak Itu Adalah Simbol Dari Ilmu Atau Ada Juga Sebaliknya Yang Mengatakan Bahwa Bukan Hanya Menyerap Ilmu Tapi Ganesha Juga Mengkontribusikan Menumpahkan Ilmu Kepada Orang Lain Jadi Ganesha Menyerap Ilmu Untuk Dirinya Tapi Juga Memberikan Ilmu Pula Kepada Pihak Lain Nah Ini Sekali Lagi Bahwa Ciri Ganesha Atau Laksana Ganesha Sebagai Diwa Ilmu Terkambar Pada Mangkok Yang Dipegang Dengan Tangan Kirinya Yang Berbentuk Kapala Pada Arsha Ganesha Ini Terlihat Bahwa Ganesha Dilengkapi Dengan Taring Ini Taring Dan Tampak Bahwa Salah Satu Taringnya Itu Dalam Disini Terlihat Tidak Utuh Ada Rompak Ini Ada Dua Kemungkinan Mungkin Dulu Ada Taringnya Karena Kalau Saya Lihat Masih Ada Bekas Disini Jadi Ini Rompak Tapi Ada Ganesha Di Tempat Lain Ganesha Yang Taringnya Sengaja Memang Hanya Dipahatkan Pada Pangkalnya Pada Bagian Tengah Dan Ujung Tidak Dipahatkan Ini Menggambarkan Taringnya Patah Sehingga Ganesha Hanya Tinggal Memiliki Satu Taring Itulah Yang Disebut Dengan Ganesha Eka Danta Jadi Ganesha Dengan Danta Danta Artinya Gigi Atau Taring Ganesha Dengan Taring Eka Taring Satu Taring Satu Jika Taringnya Patah Biasanya Taring Itu Dipegang Dengan Tangan Kanan Inilah Yang Kemudian Digunakan Sebagai Senjata Untuk Membunuh Musuhnya Karena Ganesha Diciptakan Lahir Itu Dengan Satu Pengharapan Dari Para Dewa Agar Ganesha Bisa Membantu Para Dewa Untuk Menyernakan Dhaidya Raksana Yang Demon Yang Jahat Yang Hanya Bisa Dikalahkan Oleh Ganesha Demon Yang Jahat Itu Berhasil Dikalahkan Dibunuh Oleh Ganesha Dengan Menggunakan Taringnya Yang Patah Jadi Karena Dengan Daitia Yang Bernama Nilaludraga Itu Taringnya Patah Dan Taring Patah Itu Dipakai Sebagai Senjata Oleh Ganesha Untuk Membunuh Yaksan Nilaludraga Nah Inilah Ganesha Jadi Ganesha Sebagai Dua Ilmu Tapi Sekarang Ganesha Itu Sebagai Dewa Perang Sehingga Ganesha Juga Mendapat Sebutan Ganapathia Ganapati Pimpinan Para Gana Gana Adalah Prajurit Dewasiwa Jadi Yang Menjadi Pimpinan Dari Prajurit Dewasiwa Itu Adalah Ganesha Inilah Ganesha Karakates Simbol Sebagai Vidya Dewa Tapi Sekaligus Simbol Dari Ganapathia A 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